ada struktur pantilever begini pantilever dengan overstack ke sana lalu misalnya kita tinjau potongan satu ini lagi sejarat 1,5 meter dari bawah ini kalau saya potong lihat ke bawah misalnya penampangnya seperti ini biasanya kalau bebannya seperti ini penampangnya harus kita pasang demikian biar lebih kuat energinya lebih besar ini 300 milimeter ini 200 milimeter dengan cara yang sama ini titik P misalnya A, B, C atau titik S dan T dan T ini jaraknya tertentu ini 50 ini berapa lah 80 milimeter kalau digambarkan seperti ini yang pertama yang perlu kita apa namanya kita tetapkan adalah arah sumbu koordinat anda mau buat ini kan kombinasi tegangan anda diminta menggambarkan tegangan di titik S dan T yang berada di potongan ini akibat semua beban ini jadi anda harus buat S dan T begitu ya akhirnya nanti tapi harus pastikan dulu orientasinya kemana jadi anda harus tetapkan dulu misalnya misalnya apa ini X gitu ya ini Y kalau begitu tegangan normalnya nanti ke arah mana belum ngitung nih baru arah tegangan normalnya saja X nya ke sana Y nya ke situ tegangan normal di titik S dan di titik T arahnya kemana ke kemana arah Y arahnya sumbu Y kalau tarik kalau ini potongannya lihat ke bawah tariknya ke atas ke Y positif kalau potongannya lihat ke atas tariknya mestinya ke bawah kalau tekan sebaliknya gesernya gesernya arah apa arah X gesernya nanti pasti disebabkan yang 6 ini pasti bikin geser di sini jadi gesernya arahnya ke sana kiri atau ke kanan jadi dalam arah X jadi nanti yang kita dapatkan nanti mungkin adalah ini mungkin ya tarik atau tekan lalu geser yang ini misalnya tinggal nanti sesuaikan dengan arahnya yang ininya nanti akan menyesuaikan sendiri begitu dan yaudah ini skala standar kita biasanya nggak nulis X Y nggak apa-apa tapi kalau nggak standar seperti Y Z yang tadi mungkin Anda harus pastikan ini Y ini X Coba kita lihat rasanya dulu sudah pernah disampaikan kalau pantilever begini Anda ingin tahu gaya dalam di sini kita bisa langsung pindahkan saja nggak usah nyari reaksi bisa nyari reaksi pun bisa cari reaksi dulu kemudian potong lihat ke bawah bisa tapi kalau yang begini kalau mau lebih cepat tinggal pindahkan saja jadi kalau saya pinjau potongan AA itu pinjau potongan AA gaya yang delapan itu bisa kita pindahkan ke sini yang delapan kilonewton tapi saat kita memindahkan harus ada harus ada apa tambahannya kalau ini kita pindahkan ke situ harus ada tambahan di sini berupa berupa momen momennya arahnya ke sini besarnya 8 kali 2 16 kilonewton meter ini 8 kilonewton ini jadi normal tekan ini jadi momen seperti ini tarik di kiri tekan di kanan yang 6 bisa juga kita pindahkan langsung di sini ini 6 kilonewtonnya tapi ada tambahan juga kalau Anda pindahkan yang gaya 6 itu dari sini ke sini ada tambahan momen mestinya arahnya kemana sebaliknya dari yang ini saya gambarkan di atas nanti kita bisa gabung momennya begitu ini saya sebut M1 aja ini M2 6 kali sisanya ini 1,5 dari bawah jadi kalikan 2,5 15 kilonewton meter jadi kalau saya rapihkan gambar gaya dalamnya di potongan AA itu ada gaya tekan 8 kilonewton ada geser 6 kilonewton dan ada momen ini 15 ke sana 16 ke sini sisa 1 jadi tinggal 1 kilonewton meter ke sini 1 kilonewton meter nah masing-masing gaya ini akan menyebabkan tegangan di S dan T sigma S sigma itu tegangan normal penyebabnya ini dan ini jadi luas dan itunya dicari dulu ya ini luasnya 200 kali 300 jadi berapa itu 60 ribu milimeter persegi inersianya inersia karena momennya begini inersianya terhadap sumbu ini ya sumbu Y Y eh bukan sumbu Y sumbu Z ini karena Y nya ke atas sini ya X Y Z nya keluar sini jadi Z nya ke sini Z per 12 per 100 300 pangkat 3 4 setengah kali 10 pangkat 8 23 ya jadi tegangan normal di S adalah tekan 8 ini jadi minus 8 saya jadikan Newton 8000 dibagi itu 60.000 akibat momen yang satu ini S akan mengalami tarik jadi tambah momennya momennya 1 tadi ya 1 kali 10 pangkat 6 biar jadi Newton 8mm posisinya ini 150 kesana 70 ya tinggal 70 dari sentroid dibagi dengan itu 4,5 kali 10 pangkat 8 0,022 MPa kekecilan ini ya atau kebesaran penampangnya jadi mungkin pakai kilo pascal bisa 22 kilo pascal tegangannya positif karena yang ini lebih besar jadi tarik atau S atau sigma S sigma T dulu aja sekalian biar sama-sama gaya normal dulu sigma T yang ini sama minus 8.000 per 60.000 yang ini yang berbeda posisinya karena ini 50 jadi jaraknya 100 1 kali 10 pangkat 6 kali 100 dibagi 4,5 kali 10 pangkat 8 yang ini sedikit lebih besar mestinya 60.000 88 kalau saya nggak salah ngitung ini 88 kilo pascal jadi kalau sebelumnya 0,088 mega pascal 88,9 kilo pascal jadi tegangan normal masing-masing oh ada yang salah ini bukan tambah ya karena T nya ada di sebelah kanan ini nggak tambah ini kurang tekan jadi ini harus diganti 6,0 minus ya 35 mega pascal oke jadi kalau pakai kilo pascal 350 tekan ini S dan T tau nya tegangan geser nya V nya sudah ada ini 6 atau ditulis dulu lah T kalikan QS I dan B V nya itu 6.000 Q nya kita cari di luar dulu karena nanti untuk T juga perlu di luar QS nya 200 kalau QS kita cari yang ini saja karena geser nya arah sana luasnya begini nomen pertamanya mengikut ke sumbu yang ini 200 x 80 x 150 kurang 40 110 segini 1,76 x 10 pangkat 6 meter pangkat 3 di T nya di sebelah sini 50 x 200 150 kurangi 25 125 1,25 jadi ini tinggal masukkan ke sini ini tadi ini ini nyata di 4,5 x 10 pangkat 8 dan lebarnya 200 100 0,117 megapascal untuk di T yang berbeda yang berbeda key nya saja tinggal ganti 1,25 saya langsung ganti aja di kalkulator saya biar enggak 0,83 0,083 megapascal jadi kalau kita gambarkan tegangannya di titik S dan T bidangnya cukup X,Y karena tidak ada tegangan dalam arah Z jadi masih X,Y yang standar X horizontal Y vertical nah S ini sigma nya segini tarik jadi ini arah Y 0,022 megapascal yang bawahnya juga begitu tarik lalu geser nya yang kita hitung itu yang disini kalau ini permukaan yang menghadap ke atas kalau ini permukaan yang menghadap ke atas itu permukaan yang ini jadi geser nya ke sana yang angkanya 0,117 MPa kalau satu ini sudah Anda tentukan yang lain akan ikut sendiri kalau ini ke situ bawahnya masih ke sini nilainya sama depannya masih ke situ satunya masih ke sini jadi ini adalah kondisi tegangan yang terjadi di titik S di T sama saja kita tinggal ganti yang ini jadi tekan 0,35 MPa geser nya arah arahnya sama nilainya saja yang berbeda di mana ini 0,083 jadi demikian terima kasih